Menuju Pilkada Kota Binjai September 2020 mendatang, sejumlah bakal calon wali kota terus melakukan pendekatan ke partai politik. Salah satunya adalah Timbas Tarigan, yang saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota Binjai, yang siap maju sebagai calon wali kota Binjai dan bertekad akan melanjutkan program wali kota. Sebelumnya agar lebih baik lagi, usai acara penyampaian visi dan misi yang dilaksanakan partai Nasdem di Aula Hotel Kardopa Kota Binjai, Timbas Tarigan, yang sudah menjabat sebagai wakil wali kota Binjai dua periode, bertekad akan melanjutkan program wali kota sebelumnya agar menjadi lebih baik lagi. Sebab, ada program wali kota saat ini yang pantas untuk dilanjutkan, namun ada juga program yang akan diperbaiki sistemnya. Bukan hanya itu dalam programnya ke depan, Timbas Tarigan akan menjadikan kota Binjai sebagai kota yang smart menuju Madani. Selain itu, dalam bursa pencalonan wali kota Binjai mendatang, Timbas Tarigan juga masih mengharapkan dukungan partai politik agar bisa maju mendaftar ke KPU dan ditetapkan sebagai calon wali kota. Kita sudah punya akses transporta atau akses jalan-jalan sol ke Medan Binjai, bahkan nanti insya Allah akan dilanjutkan ke Aceh dan seterusnya termasuk juga kereta api dan juga termasuk kota yang kita ini adalah kota transit. Kota transit ke Aceh tentunya, salah satunya. Dan juga kota Binjai ini adalah kota yang bisa menyanggah kota Medan. Nah ini peluang menurut saya. Dan ini harus kita ambil. Jalan-jalan atau akses tadi itu sudah luar biasa. Jalan-jalan itu. Ini lalu kita bisa menyanggah kota Medan. Ini Medan itu kan kalau si Seekon Mekan menjadi pasar begitu ya. Why not? Kenapa tidak kita maksimalkan? Lalu ancaman yang terakhir. Ya tentu pertama merealisasikan mimpi-mimpi kita lah. Visi itu kan mimpi-mimpi. Jadi maju itu untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita untuk kota Binjai. Tadi kita sudah sampaikan mimpi kita itu menjadikan kota Binjai ini menjadi semat menuju kota Madani. Jadi semat ini sebagaimana sudah kita pahami itu. Bahwa masyarakat yang cerdas ada 6 variable tadi yang menuju kota Madani itu adalah kota yang berbudaya dia. Berbudaya yang dasarnya itu adalah nilai-nilai agama, kearifan lokal. Seperti itu tidak boleh kita buang. Karena ini modal kita gitu. Modal kita kan beda dengan mohon maaf. Misalnya negara-negara yang sudah maju di luar sana, maju mereka. Tapi mereka tidak berbudaya. Dan kira-kira gitu. Beda kan? Negara kita ini adalah negara berbudaya. Maka bagi kami, semat menuju Madani itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Nah maka untuk menjadikan kota semat menuju Madani itu, kami menyiapkan beberapa program. Dan kami rencanakan menyampaikan itu per tahun kepada masyarakat ini. Agar mereka bisa menilai kita satu persatu. Sehingga apa yang kita sampaikan di saat-saat kampanye ini, mereka bisa menilai. Bukan sekedar sifatnya kualitatif begitu ya, tapi kuantitatif. Jelas angkanya gitu. Oh ini ya betul, ini dulu tahun ini Pak Wali Kota berjanji sisi ekonomi melakukan program ini. Kita buat. Kira-kira begitu. Dengan majunya Abang sebagai kandidat nomor satu dari Pasir Nasdeb, apakah ada ketidakpuasan selama Abang menjadi Wakil Wali Kota 2 Periode ini? Bagaimana? Ada ketidakpuasan dengan program-programnya atau ada yang mau dibuat lebih baik lagi? Saya pikir begini, apa yang sudah dilakukan sesuatu yang baik? Ya tentu karena hidup ini dinamis, tentu kan kadang-kadang kan harus ada perubahan. Yang lalu itu yang baik, ya kita lanjutkan. Ada yang kurang baik, kita perbaiki. Saya pikir begitu. Itu konteksnya. Ingin membuat biji lebih baik lagi? Iya, lebih baik saja. Begitu bukan yang lalu itu salah. Tidak. Artinya Smart City ini sudah ada fondasinya oleh Wali Kota yang kita sekarang, Pak Ida Hang. Itu sudah ada fondasinya. Nah tentu kan ini dinamis ini, kehidupan ke depan ini kan. Perkembangannya kan sangat cepat. Nah tentu kan ada lagi kepemimpinan berikutnya. Inilah dia kira-kira, kita melanjutkan itu. Dari Binjai Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV. Binyus TV